Sementara itu belum maksimalnya pengelolaan manajemen tempat wisata di Kalimantan Barat sangat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pengelola tempat wisata agar usaha mereka dapat terus bertahan terlebih di masa pandemi COVID-19. Sebagian besar tempat wisata di Kalimantan Barat belum dikelola dengan baik. Akibatnya ada beberapa tempat wisata yang dalam keadaan terbengkalai. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah kunjungan masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan pengelolaan yang baik merupakan pekerjaan rumah bagi pengelola tempat wisata agar dapat terus bertahan terutama di masa pandemi COVID-19. Saya melihat situasi dan kondisi objek wisata yang ada di Kalimantan Bangkayang. Nah, kan ada beberapa objek nih ya, Kayang Lakson, Pantai Magyara, Mimilent ya. Nah, itu. Eh, di sini cukup bagus sekali ya. Masuk Mimilent kan buat bayong. Nah, alamnya tuh bagus. Cuma satu aja pengelolaannya mungkin belum begitu profesional. Kalau Kayang ini tuh lumayan profesional. Masuk Mimilent dan lain-lain semua kayanya profesional belum begitu profesional. Nah, kalau ini ditata dengan benar ya, kemudian apa? Eh, di manajemen dengan baik. Tapi kita tidak salah dengan pulau di Matabadi. Nah, alam tipe-tipe. Ini tadi manajemennya. Nah, kemudian promosi wisata kita. Nah, mengenangkan destinasi wisata kita. Norsan menambahkan dengan manajemen yang baik, membantu dalam hal promosi tempat wisata di Kalimantan Barat. Sehingga semakin banyak pengunjung yang datang, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.